Biaya pakan entok per ekor per hari di angka 300 rupiah itu udah lampu kuning Kang untuk masa breeding Apalagi kalau untuk penggemukan itu kos pakan itu harus dihitungkan Kang Assalamualaikum Kang Ece Waalaikumsalam Kang Aneka Komal kabar nak damang Kang Alhamdulillah baik Kang Alhamdulillah hari Minggu nih Sekarang Kang Aneka berkesempatan silaturahmi kembali setelah kemarin hari Jumat ya Iya Kang Kesini sekarang kesini lagi Karena dapet info hari ini ada yang netes juga yang netes lagi Iya Kang itu ada satu indukan yang netes Satu indukan yang netes Kebetulan Kang Aneka tuh ingin nanya detail terkait salah satu pakan yaitu yang sering banyak ditanyakan penonton Kang Aneka terkait itu Kayambang Kang ready stock gak hari ini Kayambang Ready banyak Kang Kita sepil hari ini ya Sambil nanti ngikutin kegiatan Akang Berarti sekarang mau sapi rencana Iya Kang Mau sapi Mau ambil di sarang Sarang petarangan Kang Aneka ngikutin ya Siap Kang Oke aturin Kang Ece Siap Alhamdulillah hari ini Kang Aneka kembali lagi liputan di kandangnya Kang Ece Setelah Jumat kemarin Silaturahmi hari Minggu ini kita Silaturahmi kembali Melihat juga perubahan dua hari ajol itu seperti apa Dan kali ini si Kang Aneka ada yang khususnya yang spesialnya Banyak juga yang menanya apa ya penonton baru yang baru menemukan Aneka channel official itu Menanyakan tentang Kayambang ataupun Kiambang Ataupun nama lainnya Kayu Apu atau Apu-Apu Sawah Hari ini kita akan sepil Seperti bubuka di awal Alhamdulillah Kang Ece ready Kayambangnya Nah ini Kang Kita ke Kayambang dulu Kang Ini Kang stok Kayambang itu diambil dari mana sih Kang? Itu diambil dari sawah orang Kang Kang budidaya nggak untuk Kayambang? Untuk Kayambang nggak Kang Kayambang bisa dibudidayakan nggak? Bisa nggak cuma lambat pertumbuhannya Lambat pertumbuhannya Itu kalau di sawah itu kan kayak gulma ya Kayak tanaman pengganggu gitu Berarti kalau akan ngambil di sawah orang itu Mungkin petani sawah itu merasa terbantu juga mungkin Malahan senang sekali Kang Senang? Iya jadi kan itu mengurangi biaya si tani Oh biasanya dikulikan kan? Kuliin berarti dikuliin menyiangi ya proses penyiangan Namun di bahasa orang nama ngarambet ya Berarti akan ngambilin itu senang yang punya sawahnya Malahan dibantu Kang sama yang punya sawahnya Dibantu Berarti intinya apa ya Asal mau aja kita ya nyari di sekitar kita Bahan pakan tuh melimpah ya Alhamdulillah kalau mau capek Nyari ya Alhamdulillah Modal tenaga ya Ya modal tenaga Nah ini Kang untuk sepengetahuan Kang nih Kayambang itu Ada berapa jenis yang mirip Kayambang Atau boleh dikatakan Kayambang gitu Kang Ya ada dua jenis sih Kang Ada yang kecil Yang di sawah-sawah Ada yang gede Yang saya gunakan ini yang kecil-kecil Kang Kalau yang gede itu gatel Oh Kang Aneka ingat beberapa bulan yang lalu Kang Aneka sempat juga Diliputan di kandang Kang Sule Itu ada Kayambang yang gatel Itu juga berdasarkan permintaan penonton Katanya kok saya gunakan Kayambang kok gatel ke tangan Ya itu yang gede-gede Kang Yang gede-gede Berarti Kang sama ya Ngegunakannya dengan yang Kang Sule itu Yang kecil-kecil berarti ya Yang di sawah-sawah gitu Kang Yang di sawah-sawah Kita lanjut ke pakan hari ini Pakan hari ini menggunakan apa? Seperti biasa Kang Kayambang melimpah ya Kita pakai Kayambang aja kan Kalau pakai ajola kemarin baru disemprot Kang Oh berarti hari ini Oh iya betul ya Berarti baru hitungan berapa hari Jumat, Sabtu, sekarang minggu 3 hari Berarti ajola belum bisa dipakai Belum bisa Kang Karena menurut Kang itu setelah penyemprotan itu Jedaknya 7 hari ya Iya Kang Berarti sekarang yang tadi pagi pun Ayambang Tadi Kayambang sama daun pepaya Kang Kalau sekarang apa? Untuk pakan kedua di kanan ini Itu menggunakan Kayambang sama eceng gondok Kang Kayambang sama eceng gondok Iya Prosesnya sama ya Di chopper sehalus mungkin ya Iya Kang Baru setelah itu dicampurkan dengan sedikit dedak Iya Kang Nah kalau Kang aneka perhatikan Ini agak beda Kang hari ini Ini akan membuatnya agak banyak ini Kumaya Untuk setok nanti pagi Kang Oh berarti ini bisa juga untuk sampai pagi Nggak asem Nggak asem gitu Nggak basi gitu Nggak Kang malahan ke bau harum-harum gitu Kang Oh berarti kalau disimpan sampai pagi Bukan bau apa Bau asem Tapi wangi gitu Iya Kang Nah untuk Kayambang Ini akan untuk gunakannya itu Seperti apa Kang? Ini boleh nggak digunakan tanpa dicoper Langsung dicampur dedak Langsung kasihkan ke entok Kumaha menurut Akang? Ya bisa aja sih Kang Cuma yang kesatu Kasian ke entoknya itu kan Kayambang gede-gede Oke Kalau kita nggak dicoper Terus yang keduanya Itu dimana apa Bumbunya itu kan didedak Kang Oke berarti harus campur dedak gitu Iya Tetap wajib dedak ya? Iya tetap wajib Berarti rekomendasi Akang mah tetap Si Kayambang ini harus dibuat halus Dengan dicoper atau dicaca Iya kalau saya rekomendasikan ya itu Harus dicoper dulu Kang Dicoper dulu Iya Ini kalau Akang setiap kali ngambil di sawah itu Langsung aja Sekarung kayak gini itu Atau harus diolah dulu seperti apa sih Kang? Ya kalau saya itu Udah ngambil di sawah Dibawa ke kanang Dicuci dulu Sebelum dicoper Udah dicuci Bersih Lalu dicoper Terus diaduk sama Campur dedak Campur dedak ya Bahan pakan alternatif Seperti Ajola Kayambang Ataupun Ece Gondok Itu menurut Akang Sangat ngebantu sekali nggak Dalam Apa ya Dalam proses ternak Yang dijalani oleh Akang? Alhamdulillah Sangat membantu sekali Kang Membantu dalam segi apa ini? Ya kesatu dalam segi apa Biaya Kang Ya sangat-sangat mengurangi Hitungan biaya Kang Berarti lebih hemat Iya lebih hemat Artinya lebih murah Dengan menggunakan bahan peka alternatif ini Lebih murah biaya dipakan Jadi gini Kang Menurut pengalaman saya Pribadi Jadi ternak entok itu Harus kita Hitungin Kang Kaspakannya Kan saya menggunakan itu Dedak Sehari itu 4 kilo Nah 4 kilo itu Sekilonya itu kan Disini harga 4 ribu Kalau Di pagi hari itu kan Saya pakai 2 kilo Turut sore 2 kilo Jadi 4 kilo Nah itu kita hitungin aja Kang 16 ribu Dibagi 60 ekor Untuk populasi di kanan saya ini Itu kena 250 rupiahan lah Kang Berarti Kang Costnya itu disitu Hitungannya Iya Berarti 4 kilo 2 kilo Di pagi hari 2 kilo Di sore Berarti Kang Per dua kali Kasih pakan ya Harga dedak berapa Harga dedak disini 4 ribu Kang 4 ribu itu Harga tertinggi Sedang atau murah Harga tertinggi sih Harga tertinggi Itu pernah Kalau yang sedangnya Normal berapa sih Kang Disini Ya kalau normal Kalau Banyak stok ya 3 ribu Sampai 35 3.035 Oke kita ambil Harga tertinggi nih Berarti 4 kilo Dikali 4 ribu berarti 16 ribu 16 ribu Jumlah populasi Disini 60 Berarti 16 ribu Dibagi 60 itu Kena 250 rupiahan lah Kang 250 rupiah Lebih dikit mungkin ya Ya lebih Maksudnya ini gimana nih Menurut Akang Ketika 1 ekor ini Menghabiskan biaya Di 250 rupiah Di 250 rupiah Lebih sedikit Atau mungkin Di 260 rupiahan Nanti suruh apa ya Saudara-saudaraku sekalian Suruh ngitung juga ya 16 ribu Dibagi 60 ekor Itu mungkin Jatuh di berapa Kita ambil rata-rata Di 260an Berarti Artinya Itu kos pakan harian Per ekor per hari Gitu Iya Kang Menurut Akang Ideal Angka segini Atau kumaha Ya kalau Saya sih Sangat ideal Kang Ternak Itu kan Saya Ngitungin juga Kang Dihitung juga Kos pakannya Per ekornya Per harinya Kalau saya itu Kalau lebih dari 300 rupiah Itu kan Udah lampu kuning lah Kang Oh berarti Kalau ternak ini Menghabiskan biaya Pakan hariannya itu Per ekornya Di atas 300 rupiah Menurut Akang Lampu kuning Iya Kang Bahaya gitu Ya kalau Ada modal sih Ya boleh-boleh aja Tapi kalau untuk Pribadi saya itu Orientasi usaha Udah bahaya aja gitu Hati-hati berarti ya Iya Kang Oke setelah Hitungan pakan Yang sangat detail sekali Kita lanjut ke ini Kang Tadi Kang Di awal Hari ini ada Kegiatan sapih-menyapih Ini berarti Hari ini Ataupun Kapan nih Si indukan ini Menetes Kang Itu hari Sabtu Kang Berarti terhitung Udah dua hari Iya Kang Oh iya Kang Akang itu Kalau berani Nyapih itu Di usia dua hari ya Iya Kang Oke Berarti hari ini Yang menetes itu Apa yang akan Disapih Susah banget nih Yang akan disapih Itu dari indukan apa Ini dari indukan lokal Kang Indukan lokal Iya Ini kalau jumlah Berahat ya Kalau dihitung sekarang Ada 12 ekor Kang 12 ekor Iya Dan Akang dua hari Udah berani sapih Atau Ideal gak dua hari Menurut Akang Jadi gini Kang Sekegiatan saya Ternak di Entog Itu Saya berani Menyapi Anakan Andai Dari indukan itu Di usia dua hari Kang Karena di usia Kurang dari Dua hari itu Saya gak berani Dan di usia Lebih dari dua hari juga Saya gak berani Kang Oh berarti ada usia-usia tertentu Untuk sapih ya Iya Kang Kalau misalkan ini Hari pertama netes itu Kang Kita sapi aja Ambilin itu Kok masih Kang Ya gak berani saya Kang Karena Satu kan masih basah Oh itunya masih baru Ya masih basah Terus Yang kedua kan itu Gampang terserang Penyakit Oh masih lemah juga Itunya Berarti kalau misalkan nih Entog iya Satu hari netes nih Badannya kan masih belum kering gitu Masih basah-basah Baru pisah netes Iya Akan gak berani untuk Taikan ke kanang baterai Gak berani Kang Nah kalau misalkan Lebih dari dua hari Misalkan Kang Tujuh hari ya Lima hari gitu kan Udah menetes Kita taikan nih ke kanang baterai Kumaha Nah itu juga saya gak berani Kang Karena di usia Tujuh hari ya Usia tujuh hari itu kan Udah turun di Dari sayang Udah ikut indukan Itu saya gak berani Karena DOE nya Udah ikut-ikut indukannya Kang Kalau kita ambilin DOE nya Terus kita taikan ke kanang baterai Kesatu bisa stres DOE nya Kang Sama indukannya juga Bisa stres Kang Berarti kalau DOE ini Udah ngikut indukan Berarti usia tujuh hari Sudah turun tanah berarti ya Iya Kang Ketika kita paksain untuk sapi Menurut Kang Berpeluang stres gitu ininya Iya pasti stres Pasti stres Iya Nah kalau entok stres Itu kira-kira Ngepeknya ke kumaha Ya Kesatu ya Susah Susah pakannya Kang Susah makan Susah makan Gak mau ngapakan Iya Karena nyariin indukannya Karena udah ngikut-ngikut Beberapa hari keindukannya Iya Ketika kita sapi Paksa sapi berarti itu ya Iya dipaksa Nah sekarang kita lanjut nih Untuk waktu nyapi Kang sapi di sore hari Apa ada waktu-waktu tertentu Atau ini Apa kebetulan saja Tokum ha Kang Menurut Kang Ya kalau di pagi hari Saya gak berani Kang Karena kan Itu masih dirami sama induknya Nanti kalau kita ambilin Nanti juga induknya Bakal turun di Apa Di tempat pengeramannya Bakal nyariin anaknya Kang Makanya saya Waktu yang Pas buat ngambilnya itu Pas Kasih pakan kedua Kang Di sore hari Ketika indukannya Dikasih pakan Indukannya makan Akan ngambil Seperti ini Apa dewe-nya Iya Kang Iya Oke Hatur nuhun Kang Ece Atas waktunya Dan atas Apa ya Tenaga Pikiran Dan ilmu Waktunya Semuanya Hatur nuhun Mudah-mudahan ini menjadi Amal jariah Kebaikan buat Kang Ece Amin Amin Hatur nuhun Kang Ece Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Aneka Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton